Intro Termasuk Megawati Hangestri, Kovokab 2024 Dihiasi terciptanya dua sejarah baru Turnamen pramusim sebelum digulirkannya Liga Voli Korea 2024-2025 Menjadi ajang uji coba diperkenalkannya kartu hijau Kovokab 2024 untuk sektor putri mulai menggelar pertandingan 29 September Dan menyajikan Grand Final pada 6 Oktober mendatang Sebanyak delapan tim akan berjibaku di Kovokab 2024 Daijeon Jungguanjang Red Sparks diperkuat Megawati Tergabung di grup B bersama Hwaseong IBK Altos, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders Dan satu klub undangan asal Jepang yakni Aranmar Prestige Yamagata Namun ada yang menarik dari Kovokab 2024 Paling utama ialah perubahan regulasi yang dilakukan Federasi Bola Voli Korea Selatan, Kovok Sang pemangku kepentingan merubah aturan dengan memperbolehkan setiap tim yang berpartisipasi menurunkan semua pemain, termasuk legion asing Regulasi ini baru diperkenalkan pada Kovokab edisi 2024 Karena dari yang sudah-sudah, turnamen pramusim ini hanya boleh diikuti oleh pemain lokal Tujuan dari perubahan aturan ini ialah setiap tim dapat lebih cepat melakukan adaptasi permainan dan kemistri antar pemain Sebab dengan diketoknya aturan ini, delapan tim Liga Voli Korea 2024-2025 akan lebih siap berjibaku menghadapi musim baru Ini artinya, Megawati juga menjadi bagian dari sejarah ini Sebab untuk kali pertama regulasi pemain non-lokal diberlakukan pada turnamen bentukan Kovokab Pevoli berjuluk Megatron ini menjadi pevoli Indonesia pertama yang bermain di Kovokab Lalu sejarah apa lagi yang tercipta pada turnamen bola voli di Korea Selatan tersebut? Dalam laporan media di negeri Ginseng, Naver, Kovokab menjadi ajang diperkenalkannya Green Card alias Kartu Hijau Wasit akan memberikan kartu ini kepada pemain yang dianggap menjunjung tinggi fair play dan sportifitas dalam sebuah pertandingan Kartu hijau diberikan kepada pemain seusai peluit akhir pertandingan Jadi seorang pemain tidak bisa menerima kartu hijau lebih dari satu kali dalam sebuah pertandingan Tetapi dalam sebuah pertandingan bisa lebih dari satu pemain yang memperoleh kartu hijau Di akhir musim, pemain yang paling banyak mengoleksi kartu hijau akan mendapatkan hadiah Kovokab 2024 akan menguji penggunaan Green Card yang memang diperkenalkan VIV sejak tahun lalu Jika dirasa efektif, maka penggunaannya bisa diterapkan pada kompetisi resmi Tak hanya itu, Megawati Hangestri, bintang voli asal Indonesia Menjadi perhatian media Korea Selatan menjelang dimulainya Liga Voli Korea, VLIC, dan Kovokab 2024 Pemain yang dapat bermain di posisi opposite hitter dan outside hitter itu membela Red Sparks pada musim 2023-2024 Rupanya, kehadiran Megawati-Megawati Hangestri di negeri Ginseng mengundang antusiasme luar biasa Baik dari penggemar di Korea maupun luar negeri Pada Kamis 22 Agustus, News 1 Korea memberitakan bahwa Federasi Voli Korea, Kovok, menandatangani kontrak hak siar internasional dengan GAD Sports Kovok menargetkan negara asal pemain kuota Asia, termasuk Indonesia, China, dan Thailand Negara-negara tersebut merupakan asal dari para pemain asing populer seperti Megawati Hangestri, Indonesia, Wipawee Sridhong, Thailand, hingga Yusang, China Kontrak eksklusif ini berlaku selama 3 musim, dari 2024 hingga 2027 Media tersebut mendapat hak siar mencakup siaran langsung serta rekaman pertandingan Kovokab, VLIC Regular Season, dan Post Season Ini menandakan dengan kehadiran Megawati, tak hanya membawa kebanggaan untuk klubnya, tetapi juga untuk Indonesia di kancah internasional Megawati Hangestri bersama Sama Squad Red Sparks akan kembali unjuk gigi di turnamen pramusim Kovokab 2024, yang berlangsung pada 29 September hingga 6 Oktober mendatang Turnamen ini akan diikuti 8 tim Voli Putri, yang nantinya terbagi menjadi 2 grup Yakni grup Aberisikan Hillstate, G.S. Chaltes, Haipas, dan I.Pepers Sedangkan grup B diperkuati BK Altos, Pink Speeders, Red Sparks, dan Aranmara yang merupakan tim asal Jepang Nantinya tim yang menjadi pemuncak klasemen grup A dan B akan langsung ke semifinal dan memperebutkan tiket ke Babak Pamungkas Pada musim ini ada sejumlah perubahan, salah satunya ialah tim boleh menurunkan semua pemain termasuk legion asingnya setelah sebelumnya hanya boleh diikuti pemain lokal Maka Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic yang merupakan pemain asing Red Sparks pun siap unjuk gigi Megawati dan Bukilic siap memberikan keajaiban untuk Red Sparks, yakni mengantarkan timnya meraih gelar juara Tim berjuluk Red Force itu sendiri diketahui sudah 2 kali meraih gelar juara, yakni pada Kovokap 2008 dan 2018 Kemudian 4 kali menjadi runner-up yakni pada edisi 2007, 2011, 2016, dan 2019 Sektor putri yang akan diikuti oleh 8 tim termasuk Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pada nomor putri juga akan diikuti oleh Aran Mare Yamagata, yang merupakan tim tamu dari Jepang Kovokap 2024 sendiri dipastikan akan berlangsung menarik, karena adanya beberapa regulasi baru yang diterapkan Jadwal Kovokap Putri 2024, 29 September 2024 GS Chaltes vs Haipas Hillstater vs I Peppers 30 September 2024 Pink Speeders vs Aran Mare IBK Altos vs Red Sparks 1 Oktober 2024 Haipas vs I Peppers GS Chaltes vs Hillstater 2 Oktober 2024 Aran Mare vs IBK Altos Red Sparks vs Pink Speeders 3 Oktober 2024 4 Oktober 2024 I Peppers vs Geass Chaltes 4 Oktober 2024 4 Oktober 2024 Red Sparks vs Aran Mare IBK Altos vs Pink Speeders 5 Oktober 2024 5 Oktober 2024 5 Oktober 2024 Kado tersebut 5 Oktober 2024 Kado terindah diulang tahun Megawati Jawa Timur sukses meruntuhkan dominasi Jawa Barat di final Volley Putri Pekan Olahraga Nasional PON 2024 2 Oktober 2024 Jawa Timur mengalahkan Jawa Barat dengan skor 1-3, 25-22, 23-25, 23-25, 23-25 dan 23-25 di Gor Sumut Sports Center, Deli Serdang, Kamis, 19 September 2024 Kemenangan Jawa Timur tak terlepas penampilan Megawati Hangestri Megawati Hangestri bergabung di skuad Jawa Timur saat semifinal Volley PON Ini menjadi raihan medali emas pertama bagi Megawati di Ajang PON Sedangkan bagi Jawa Timur, mereka mengulang kisah sukses PON 2000 alias 24 tahun silam saat meraih keping medali tertinggi di Surabaya Berbanding terbalik dengan Jawa Barat Skuad asuhan Rizko Herlambang harus mengakui supremasi mereka di Ajang PON terhenti Kini, dominasi mereka terhenti oleh tangan-tangan kokoh Megawati Hangestri dan kawan-kawan Duel antara Jawa Barat dan Jawa Timur pada hari kemarin Kamis, 19 September 2024 Merupakan laga perbutan gelar juara cabur Volley Putri PON 21 Aceh Sumut 2024 Hasil ini menjadi torehan mentereng bagi tim Volley Putri Jatim yang meraih medali emas pertama dalam cabur Volley PON sejak 24 tahun yang lalu Kemenangan skuad Jatim tak luput dari performa apik salah satu pemain bintangnya Megawati Hangestri Putri, yang turut hadir meramaikan Volley PON 2024 usai tampil di kompetisi kancah internasional Sejak awal, laga antara tim Volley Putri Jawa Barat versus Jawa Barat telah berlangsung sengit Kedua tim saling menyamakan kedudukan hingga pertengahan set pertama Megawati Hangestri Putri dan kawan-kawan Berhasil unggul terlebih dahulu dengan menguasai babak pertama Tapi, keunggulan tersebut harus terhenti saat set point babak pertama diraih oleh Jabar Tertinggal 4 poin, Jatim berusaha mengejar hingga mempersempit jarak hingga perbedaan poin menjadi 22-24 Sayang, Jabar berhasil menutup babak pertama dengan kemenangan 25-22 Babak kedua pun kembali dimulai dengan dominasi dari Jabar yang berhasil unggul sejauh 4 poin di atas Jatim Namun, Jatim berhasil mengejar ketinggalan hingga kedudukannya menjadi imbang 13-13 Pada pertengahan babak kedua, baik Jabar maupun Jatim sama-sama meningkatkan permainan mereka Bermain dengan gigi, skuad Jawa Barat berhasil menjaga jarak sejauh 2 poin di atas lawannya Jelang set kedua berakhir, kedua tim saling mengejar untuk merebut kemenangan Bangkit di detik-detik terakhir, Jatim berhasil meraih set point di babak kedua Tanpa waktu lama, Megatron dan kawan-kawan Berhasil comeback meraih skor imbang 1-1 Secara mengejutkan, skuad Jatim tak memberikan peluang untuk Jabar sejak awal set ketiga dimulai Bahkan, babak ketiga kembali ditutup dengan kemenangan dari Jawa Timur Jabar yang semula unggul, perlahan semakin tertinggal dari Jatim di babak ketiga Tapi, Jabar tak mau kalah dan kerap menyamakan kedudukan hingga pertengahan set keempat Set keempat pun ditutup dengan kemenangan dari Jatim yang mampu menaklukkan Jabar sang perai gelar juara sebelumnya Tak hanya itu